Hari pertama tahun 2020, banjir mengepung ibu kota. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan pengamat rata kota, Yayat Supriyatna. Selamat malam, Pak Yayat. Selamat malam. Ya, Pak Yayat, menurut Anda, sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dari banjir yang terjadi pada awal Januari atau 1 Januari 2020 ini? Apakah memang curah hujannya ekstrim, ada kiriman air, sistem drainase yang kurang memadai, atau justru ada dampak juga dari maraknya pembangunan yang sedang giat dikencarkan di ibu kota saat ini? Ya, tidak ada satu faktor dominan penyebab banjir di Jakarta. Dia mengkait antara satu faktor dan faktor lainnya. Contoh, antara sistem drainase kita yang sudah tertinggal jauh dan sudah tidak maksimal lagi untuk mengantisipasi cuaca hujan dalam kondisi ekstrim. Kedua, yang memang harus dipengaruhi, Jakarta itu dengan intensitas curah hujan antara 50 sampai 100 mm saja, dengan durasi duajah, itu sudah tergenang. Apalagi sekarang ini sudah mencapai hampir 370 mm dengan durasi waktu yang cukup panjang. Dan saya tadi memantau, saya dari ujung Kabupaten Bogor di wilayah Cukudek sampai ke arah Jakarta, memang harus diakui, curah hujannya sangat tinggi, merata, dan kondisinya betul-betul sangat diperparah oleh tiga faktor. Faktor pasang, hujan lokal yang tinggi, dan hujan di kawasan sekitar Jabodek yang ikut tinggi. Nah, ini yang sangat mempengaruhi mengapa ada beberapa wilayah Jakarta yang selama ini menjadi langganan banjir, itu sudah tidak bisa diapapain. Fakta menyebabkan bahwa ada faktor-faktor kondisi lingkungan sudah semakin parah. Kedua, sistem drinase kita yang saya berani mengatakan didesain, dibangun di masa kolonial, tapi masih dipergimakan hingga zaman milenial seperti ini. Itu betul-betul parah. Dan yang ketiga, harus diakui, Jakarta itu semakin lama semakin banyak pembangunan baru, pembangunan baru dilakukan, jalan ditingkatkan, tapi tata airnya, khususnya tata ruang airnya, amburadul semuanya. Jadi wajar kalau saya berani mengatakan, setiap musim penghujan, dengan durasi hujan rata-rata 50 sampai 100 menit saja, kita sudah kepayahan menanggulan keinginan. Perlu diingat bahwa kinerja drinase kita juga buruk, karena tidak begitu lama, baru dua minggu, kita sudah mengalami genangan yang cukup besar di 19 detik di Jalan Raya Utama di Jakarta. Dan hujan di awal tahun 2020, kita masih bisa merasa bersyukurnya adalah, tidak terjadi pada saat jam kerja, pada saat aktivitas, sehingga antisipatif terkait dengan masalah-masalah kemacetan, kepadatan, itu tidak terjadi secara lebih parah lagi. Karena ingat, sekarang beberapa kondisi jalan yang menjadi simpul utama, yang selama ini, dalam tiga tahun terakhir ini, tidak pernah terkena banjir, sekarang terkena banjir lagi. Contohnya misalnya, di sekitar underpass di Kuningan, kemudian jalan di sekitar Grogong, kemudian diperparah ketika banjir mulai masuk ke kawasan strategis, yaitu di Halim Perdana Kusuma. Sekali lagi saya mengatakan, hampir bisa dikatakan, banjir pada tahun 2020 ini, sebagian besar terjadi pada wilayah-wilayah daerah aliran sungai. Sungai besar, sungai kecil, itu semua kondisi parah, dan diperparah lagi dengan tidak maksimalnya, drenase kita untuk menampung volume air yang semakin lama, semakin tinggi intensitasnya. Baik, terakhir Pak Yayat, ini kan seperti tadi disampaikan bahwa memang sejumlah daerah ini sudah langganan banjir, tapi kita lihat faktanya di awal 2020 ini, sejumlah daerah lain ini juga banyak yang tidak pernah mengalami banjir, belasan tahun, tapi kemudian banjir di hari ini. Apa kemudian hal pentingnya harus dilakukan dengan segera oleh seluruh stakeholder terkait untuk mengatasi masalah ini dan antisipasi? Secara singkat saja Pak Yayat. Singkat, audit tata ruangnya, audit sistem drenasinya, dan audit kembali kawasan-kawasan yang selama ini, sebetulnya secara fisik, dia sudah tidak tertolong lagi. wilayah-wilayah seperti di Cipinang Melayu itu sudah tidak layak sebetulnya untuk kondisi pemukiman. Sekali lagi saya mengatakan audit tata ruangnya, audit sistem drenasinya, dan maksimalkan progres program penanganan banjir dalam konteks makronya yang sekarang sudah ditangani oleh pemerintah pusat. Baik, terima kasih banyak Pak Yayat Supriyat, yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih.